Intro Kita ke informasi lainnya pemirsa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI saat menyampaikan perpisahan di ujung masa jabatannya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menitipkan isu kemerdekaan bangsa Palestina Menlu berharap Indonesia terus mendampingi perjuangan bangsa Palestina yang kini mengalami konflik kemanusiaan dengan Israel Dalam isu tersebut Indonesia sangat dihormati internasional Menurut Retno, Indonesia perlu terus mendampingi Palestina karena konflik yang terjadi mengenai masalah keadilan dan kemanusiaan Maka jangan sampai Indonesia meninggalkan bangsa Palestina sendirian Sejauh ini pemerintah dan DPR RI sudah saling memperkuat dan saling mendukung bagi kejayaan Indonesia di mata internasional Menlu pun mengaku terhormat setelah duduk sebagai kapten diplomasi Indonesia selama 10 tahun terakhir Seperti diketahui pemirsa Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 Bersamaan dengan pelantikan pasangan calon terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto Gibran Rakabumingraka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029 Yang saya titipkan terutama untuk Komisi 1 yang akan datang adalah masalah Palestina Dan saya berharap bahwa Indonesia terus mendampingi perjuangan bangsa Palestina Karena ini mengenai masalah keadilan, ini masalah kemanusiaan Dan posisi Indonesia sejauh ini sangat dihormati Antara lain adalah karena konsistensi kita untuk membela keadilan dan kemanusiaan termasuk masalah Palestina Dan pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami